Hindari kemacetan jelang Natal dan Tahun Baru, Dishub menunggu petunjuk kepolisian. Dinas Perhubungan Kota Ambon masih menunggu petunjuk dari pihak kepolisian terkait dengan rencana perubahan jalur arus lalu lintas mengingat sering terjadi kemacetan setiap tahunnya menjelang hari Natal dan Tahun Baru di Kota Ambon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robi Sapulete saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Rabu 2 Desember menjelaskan, Dinas Perhubungan masih menunggu petunjuk dari pihak kepolisian yang merupakan mitra dari Dinas Perhubungan untuk mengatur jalur atau merubah arus lalu lintas menjelang hari Natal dan Tahun Baru yang biasanya terjadi kemacetan diakibatkan tingginya volume kenteraan. Dijelaskan Sapulete kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi Kota Ambon yang saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang normal. Sehingga untuk mengantisipasi tidak terjadinya kerumunan orang dan volume kenteraan yang sering terjadi menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka mekanisme pengamanan dan lalu lintas masih menunggu koordinasi antara pemerintah kota dan kepolisian setempat. Sapulete juga mengatakan sejauh ini kondisi sejumlah jalur jalan dalam Kota Ambon masih terbilang normal, hal ini disebabkan situasi pandemi COVID-19, sehingga rutinitas warga juga tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya untuk saat ini perubahan jalur lalu lintas belum perlu dilakukan, karena dikhawatirkan akan terjadi penumpukan orang dan kenteraan pada satu titik tertentu, dan sangat merisiko di tengah kondisi pandemi. Oleh karena itu juga dimungkinkan, maka perubahan jalur kenteraan haruslah dipertimbangkan lebih seksama, guna memastikan tidak terjadi kemacetan pada jalur-jalur tertentu. Itu kan masih menunggu petunjuk terkait dengan pelaksanaan Natal. Seperti itu, belum ada petunjuk sampai saat ini. Kira-kira nanti ada perubahan jalur? Saya pikir kan untuk COVID-19 ini kan berbeda dengan kondisi normal. Ya dihadapan itu kan tidak seperti kondisi normal ya, kan menghindari kerumunan dan sebagainya. Lalu kita hindari, kalau ada kerumunan-kerumunan ya. Oleh sebab itu ya harapkan kami bahwa tidak ada perubahan-perubahan arus yang signifikan, karena volume lalu lintas yang tinggi, banyaknya kerumunan orangnya tidak ada. Oleh karena itu, nanti ganti pasti menunggu petunjuk. Seperti itu, tahun belum ada petunjuk. Mekanisme tentang pengaman arus lalu lintas menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru adalah tugas kepolisian yang dibantu oleh Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, Sapulete menambahkan, dengan masih diberlakukan PSBB transisi dan aturan tentang protokol kesehatan kepada warga, pelaku usaha bahkan moda transportasi, maka diharapkan tidak ada perubahan jalur lalu lintas yang cukup signifikan menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru di Kota Ambon. Terima kasih telah menonton!